Oke Basku, kembali lagi bersama saya di channel Devasal Disini saya akan memberikan tutorial tentang Kalau ya, kalau sistem konfigurasi dari PS2.2 HDMI Salah settingan, masuk ke sistem komponen video yang RGB Oke, simak terus videonya Oke, lanjut Seperti judul bosku Kalau kita seumpama setting ke sistem konfigurasi Di PS2.2 HDMI converter ya Kalau kita salah setting komponen video outnya Yang seharusnya ini Tapi, kalian salah pencet ke RGB Atau kepencet Ya, nggak sengaja kepencet ke RGB Dan akhirnya Mati seperti ini Ya, gimana solusinya? Gimana solusinya? Oke Siap? Lanjut ke videonya Oke Yang pertama kita restart PlayStation 2-nya Dan jangan lupa Tekan terus R1-nya Selama kurang lebih 10 detik ya Terus kita Langsung tekan Bawah Bulat Bawah 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 Bulat Kiri Bulat Jeng-jeng-jeng Masuk Langsung ke sistem konfigurasi ya Oke Jadi, nggak perlu khawatir Apabila Ntar takut kalau PS2 Itu HDMI Converter-nya itu Kita salah mencet ke Yang RGB ini Terus mati Tiba-tiba mati Jangan khawatir dulu Yang pertama Ingat tadi yang pertama Restart ulang PlayStation-nya Terus jangan lupa R1-nya langsung ditekan Kurang lebih 10 detik Oke Setelah nunggu 10 detik Langsung Kalian tekan Bawah Bulat Bawah 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 Bulat lagi Terus Kiri Terus Bulat Nunggu Kisaran 3-5 detik Langsung muncul Seperti ini lagi Oke Siap Oke Terakhir Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Video ini Oke Jangan lupa Nyalakan juga Loncengnya Yang pasti Supaya kalian Gak ketinggalan Update video-video terbaru Dari channel saya Oke Dan yang terakhir Saya akan memberikan Solusi yang kalian Cari Yang kalian tunggu-tunggu Dari Permasalahan Playstation 2 2 HDMI Converter Yang Di sebelah Komponen video output Yang seharusnya Ini Kalian Keliru Pencet RGB Akhirnya Mati Oke Solusinya Jeng 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 Oke Tonton terus videonya Dan Jangan lupa Subscribe Terima kasih Dadah Dadah selamat menikmati